Mengawali informasi pagi di saudara, warga Sleman Yogyakarta digemparkan dengan penemuan jenazah perempuan yang terkubur di tepi sungai. Diduga jenazah perempuan tanpa identitas tersebut sengaja dikubur agar keberadaannya tidak diketahui orang lain. Jenazah pertama kali ditemukan sejumlah warga Tanjung Sari Ngempelak Sleman pada Sabtu malam yang penasaran dengan bau menyengat di sekitar kudukan tanah. Warga yang menyangka sumber bau berasal dari jeruan hewan kurban yang dibuang orang, kemudian menggali gudukan tanah hingga akhirnya menemukan jenazah. Warga kemudian melaporkan penemuan jenazah tersebut kepada aparat kepolisian setempat dan langsung dilakukan olah tempat kejadian perkara. Kita menemukan sesosok mayat. Untuk identifikasi awal, kita bisa pastikan yang bersangkutan adalah orang wanita. Namun karena kondisi yang mungkin sudah tidak memungkinkan, kita lakukan pemeriksaan di sini untuk jenazah mungkin akan kita laksanakan otopsi untuk mengetahui identitas dari mayat tersebut. Jenazah sempat terkubur dan kalau bisa kita lihat fakta di lapangan, agak sedikit ada gudukan. Jadi sempat terkubur tapi tidak dalam posisi yang dalam. Dari hasil penyelidikan awal, kewadukan jenazah sengaja disembunyikan dengan cara dikubur. Selain itu, polisi juga mendapati sebagian baju korban dalam kondisi rusak. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, daerah istimewa Yogyakarta.